Jalan ini menghubungkan desa Blancud ke desa Blancpala, Krung Bekah, dan sejumlah desa. Hujan deras yang mengguyur kawasan itu juga menyebabkan genangan dan menggerus sekitar 8 meter badan jalan. Kondisi ini memaksa warga yang ingin melakukan perjalanan ke pesangan maupun ke desa lainnya terpaksa harus memutar lewat jalur lain. Untuk menghindari kecelakaan, pihak kepolisian menempatkan tanda berupa garis polisi di sekitar badan jalan yang amblas. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi on TV